Apa yang paling Bapak ingat kebersamaan bersama orang tua pada saat itu? Iya, kalau dulu kan ada orang tua nih, pulang dari masjid, ada yang nungguin. Lalu sekarang gak ada siapa-siapa di rumah, jadi merasa kesepian aja sih. Ini kalau gak salah, ini orang tuanya ya Pak? Iya. Nah Manis, ini adalah orang tua Bapak, tapi sudah almarhum ya? Iya. Berapa lama Pak? Sudah lama Mas, Bapak 2012, Ibu 2014. Oh serang 2 tahun ya? Iya. Kalau rindu sama orang tua apa yang Mas lakuin? Kalian cuma bisa menangis doang sih Mas, sama mendoakan. Oh iya? Iya. Yang paling diingat dari Bapak Ibu apa? Kata Ibu, jangan setelah menyerah, walaupun nanti Ibu sudah gak ada gitu. Apa sih Pak kenang-kenangan yang paling Bapak ingat selama almarhum hidup itu? Yang kadang-kadang Bapak suka rindu? Suka ngingetin saya makan gitu. Kalau pulang dari masjid, habis isya gitu kan, kadang-kadang langsung pulang. Pas pulang langsung disuruh makan gitu. Kadang-kadang ingatnya itu aja sih. Yang saya rindu sama orang tua gitu. Pak Bapak di rumah ini ngontrak atau rumah sendiri? Rumah sendiri Mbak. Ini? Iya. Cuma tanahnya tanah pemerintah. Kalau di busur paling pindah ke rumah saudara. Kalau Bapak lagi berdoa untuk orang tua, apa yang Bapak ucapin sih dalam doanya? Dalam doanya, mudah-mudahan doa orang tua saya masuk ke dalam surga dan dijawabkan dari siksaan, api neraka. Amin. Pernah dimimpin orang tua gak? Tidak, waktu itu pernah Pak. Mereka datang berdua. Cuma bilang jaga diri baik-baik. Gitu aja. Itu sekali-sekalinya Mimpi? Iya. Pak, ini biar bagaimanapun. Mumpung kita lagi di sini. Iya. Ini kita bantuin bersihin rumah Bapak ya Pak ya? Iya Mas. Ya? Oke. 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 Sekarang kita bantuin bersihin rumah. Nyai bagian belakang ya. Aku di sini. Ya? Iya. Oke. Sayang sama korubet. Korubet suruh aku juga. Ayo aja. Ya manis. Yuk. Pokoknya nanti kita bagi tugas. Aku yang bagian sini. Harus. Nyai bagian belakang. Iya. Oke. Yuk. Silahkan. Sekarang ya. Ya manis. Aku mau bersihin rumahnya Bapak yang ada di... Tinggal selangkah doang nih. Ayo sini. Kalau aku ya manis. Nggak usah dibersihin. Karena ini tadi udah dibersihin. Apa yang mau dibenerin? Apa yang mau dibersihin? Aduh! Apa yang mau dibersihin ini? Aduh! 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 Ada ayam! Aduh! Jauh! 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 Ini pasti ada betinanya nih. Mana nih betinanya nih? Hei! Ayam! Tuh! Ada ayam tuh! Aduh! Aduh! Ada ayam! Aku ah! Aku nggak bisa bersihin ini. Nanti aku suruh orang aja bersihin lah. Apa? Emang ini kenapa sih? Aduh kokohan ayah sendiri. Apa yang mau dibersihin? Tidurin di mana? Situ. Karena ini kalau aku bilang memang bapak harus ada yang urus ya. Iya pak. Mending bapak cari istri deh pak. Bapak mau gadis atau gender nggak apa-apa? Mending gadis aja pak. Kita tahu. Iya. Kaya pak ada pak. Mana? Hah? Tidurin di mana? Gimana? Gimana? Nih, kita itu apa adanya pak orangnya? Papas, jangan teresimain dulu. Jangan langsung bilang siap mana mau sama saya. Gimana? Tuhan. Udah Tuhan yang ngatur. Oke.. Iya. Diokein. Mungkin di okeyin. Mungkin. Ya. Waktu udah mau sama saya. Ya. Kalau masalah mau nggak mau sih pak. Tapi anak juga udah tiga ini. Ketika kalau saya tadi 2? Kalau saya tadi 2. Kalau jadi 5. yaudah lah kalau gitu kita kemana Niko? ini kisah tinggi pak itu ada poster-poster india pak? iya kok ada pak? ada kenapa? karena saya suka artis india mas oh suka nonton india artis-artis india gitu eh kita bikin klip-klip aja yuk aduh alemong yuk nah udah kalau kayak gini gimana mending gak manis karena kok Ruben udah bilang kita bikin klip aku udah tau pasti klipnya kayak gimana aja diberada jalan-jalan it's my man alhamdulillah bisa mendapatkan kursi roda baru ini semoga kursi roda baru ini bisa lebih mempermudah untukku beraktivitas dan berjualan kursi roda baru ini sangat nyaman lebih ringan dan lebih mudah digunakan sehingga sangat membantu untukku beraktivitas terima kasih kepada Mbak Nikita dan juga Kak Ruben juga tim Bronis jalan-jalan yang sudah memberikan kursi roda ini sungguh bahagianya hati ini sekarang aku dan Ko Bensu dan Mas Karman udah ganti baju ala-ala pemain India gitu manis sekarang kita mau ajak Mas Karman nari ala-ala India nih yuk manis yang di rumah boleh ikutan teret, teret, teret oke gak aku? bapaknya oke gak? oke ada yang mau sama bapaknya? bapaknya masih sendiri masih single ada yang mau kawin gak? yuk kita joget yuk lagu apa-apa yang dia bapak suka ditupagel hei nanya semua ya ayo gimana lagunya pak? tumpasa itu ya? tumpasa ae terima kasih aduh men aja kok hau us kok? herhaha maka tunggu sini sebentar ya kita mau beli minum Minum dulu pak, maaf kami hanyalah manusia biasa, jadi manis, kita beli minum dulu, bu beli minum dong. Bu minum bu, aduh capek banget. Saya mau yang paling dingin tapi jangan es ya bu. Iya sama saya juga bu. Iya kalo bisa, es teh anget. Es teh anget, udah teh ada anget-angetnya bu. Es teh anget. Mana butuh tang lo? Saya gak punya uang pak. Mas ini kosi roda aja, baru aja lo bisa buat gue beli. Ini bukan bagaimana saya pak, dikasih orang pak. Cepet bayar. Ganti. Saya gak punya duit pak. Ya gue gak mau tau yang penting lo, terus. Iya ya pak. Iya. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Ah. Hei, hei. Hei, hei, hei. Siapa bapak ini? Ini punya utang dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Hei, hei. Oh iya. Bentar bisa stop, bisa stop gak? Enggak. Pak, jangan lupa itu biasa pak. Jangan ambil kasar dari saya pak. Pak. Itu buat jualan saya pak. Pak gimana sih pak? Kok diambil pak? Ini kan dari... Eh dia punya utang pak. Tunggu dulu. Tapi bapak jangan gitu. Gak boleh kayak begitu dong. Jangan punya utang pak. Iya gak boleh, bapak main nurunin orang begitu aja dong. Jangan pak, kasihan pak. Tapi kan dia punya utang. Iya, utangnya berapa sih pak? Gak sakit deh sih. Pak, tapi gak boleh bapak kayak begitu. Jadi manis, ternyata bapak itu mau menagih hutang ke mas Karman. Karena mas Karman tidak bisa membayar. Karena mas Karman tidak bisa membayar, dia mengambil kursi rudanya. Nah, bapak harus lihat dulu. Ini tuh kita lagi syuting, ini lagi brownies jalan-jalan. Bukan kayak begitu. Iya pak, kasihan pak. Gak boleh bapak kayak begitu. Saya minta maaf pak. Ya. Jangan sama saya, minta maafnya sama dia pak. Saya mah gak ada urusan. Emang utangnya berapa sih pak? Kalau boleh tahu pak? Ya udah, sejuta. Ya udah lah, gampang lah pak. Yaudah, gini. Nanti bapak selesai acara ini. Ya, bapak hubungin kita aja. Ya. Bapak pergi dulu sebentar ya pak. Mohon maaf ya pak ya. Oh, bapaknya punya utang. Iya mbak. Saya sampe gak jadi minum loh, manis. Ini karena memang... Kok kaget banget loh? Kaget banget. Bapak ada utang? Iya. Ya nanti kita coba selesaikan ya pak ya. Iya. Oke, manis. Yang pasti ini kita shock. Kaget. Karena kita ngeliat bapak tiba-tiba... Langsung didorong ke bawah begitu. Dan dia salah duga ya. Disangkanya dia, bapak beli ini. Disangkanya ada duit. Padahal dikasih dari kami tim Bronis. Ya. Bukannya apa-apa. Pak. Tapi bapak gak apa-apa kan tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Benar. Gak apa-apa. Masak sedikit. Coba nanti ya. Gak apa-apa. Diserah nanti di rumah ya pak ya. Iya mbak. Pak. Ini kebetulan ada sedikit rejeki dari kami untuk bapak. Iya mbak. Iya mbak. Ini dari ini untuk bapak. Iya. Alhamdulillah. Semoga berguna buat bapak ya. Seolah-Sekar. Selamat menikmati. Siis. 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 Cokin. Siis. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ikutin terus ya di Bronis Jalan-Jalan. Hits banget!